Komedian Abdel Akrian alias Cing Abdel ikut berorasi saat aksi demo tolak RUU Pilkada di depan MPR-DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Aksi tersebut bagian dari demonstrasi di depan gedung DPR RI untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada yang hendak dianulir oleh DPR. Meskipun tak banyak orasi yang disampaikan, namun Cing Abdel mengajak masyarakat melawan pemerintah yang tak mendengar suara rakyat. Cing Abdel menyebut putusan yang dibuat oleh DPR adalah lelucu. Kalau bisa menyebutkan, kami ini ada lelucu. Nah mungkin Cing Abdel sendiri akan ikut ketidaksetujuan dari keputusan. Ya kayaknya sederhana, dia bagi orang yang juga tahu politiknya di luaran aja. Kayaknya kalau keputusan MKA udah final dan harus berlaku. Karena usaha menganulir, merevisi, mengganti apapun makannya gitu, harusnya dilakukan aja. Si DPR RI juga katanya ditunda nih, bagaimana nih? Ya untuk mekanisme-nya gue juga nggak tahu ya. Kalau ditunda, terus besoknya diadain lagi, terus diadain kan pertimbang. Yang mau disampaikan mungkin terakhir, Cing Abdel untuk rakyat dan mungkin untuk Dewan Terafina Rakyat. Untuk bapak atau ibu-ibu yang ada di DPR, wakil-wakil kami ini mohon kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.